Entah apa yang terjadi iklim atau global warming Yang jelas petani sawit kali ini harus benar-benar ikat perut Bagaimana tidak setelah 37 tahun transmigrasi Baru kali ini hasil sawit 3 hektare cuma dapat Tujuh ratus ribu Ya, gak salah Setelah 15 tahun ngebuang sebagai bocil di desa setiap hari Aku mencoba peruntungan tinggal di kota selama 9 tahun Tapi ternyata aku tidak bahagia disana Karena kebolanku masih tetap ada Akhirnya aku kembali ke desa transmigrasi Untuk menjadi seorang petani sawit milenial Dan aku akan terus ngebelang Tapi kali ini bukan untuk bersenang-senang Melainkan untuk cari lauk buat bertahan hidup Karena aku masih muda tentunya aku masih merintis Jadi inilah kegiatan keseharian sebagai si bolang yang telah dewasa Kasang pancing tajur, angkat buku, memasak-masaknya gitu pun Memakannya, lalu langit kerja Ini adalah pemanan sawit Mengangkutnya dengan motor Kemudian menggunakan action cam Kemudian mengangkut ngeringan pick up Kemudian menyusun dan mengantarnya ke publik Serta hargi sawit terbaru hari ini Repelantingan dan segalanya tentang pertanian dan pertubunan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berbahagia sobat petani Eh enggak salah Sobat petani tidak berbahagia kali ini Karena apa ini mengalami musim trek sawit Yang mana baru kali ini setelah 37 tahun Saya rasa belum pernah sawit itu separah ini Kata orang-orang terdahulu juga enggak pernah Ini setelah sebelumnya Hasil 2 hektare itu 9 tandan ya 9 buah Kali ini hasil sawit yang disawit satunya juga enggak kalah parah Berapa Ya Lihat tuh Itu yang baru aja diangkut itu 2 hektare itu 2 hektare itu segitu tuh Masuk akal enggak Benar-benar Kalau ada yang paham Tentang sawit Yang benar-benar lebih paham Tolong jelaskan ini sebenarnya kenapa sih Kok bisa seperti ini Punya orang yang dipopok juga segitu soalnya Nah ini lanjut ke 1 hektare selanjutnya ya Nah ini hasilnya Jadi 3 hektare Segini Sama ini 3 hektare Nanti lihat ya Dinaikin ke pickup hasilnya berapa Lihat ya Benar Enggak bohong ini Hasil sawit kali ini benar-benar Mengecewakan Ini masih satu Putaran panen sama hasil yang 9 tandan kemarin ya Benar-benar dah Masuk akal Ini memang baru kali ini Kata orang-orang tua juga Baru kejadian kali ini Disini Buah sawit itu tracknya separah ini Biasanya track memang Tapi enggak separah ini Kita juga bingung jadinya Kok bisa separah ini Entah itu yang rajin dipopok Atau enggak rajin dipopok Hasilnya sama Disini ya Di daerah sini Ini hasil 3 hektare Bak pickupnya aja Enggak penuh Bagaimana ini Oke Habis ini kita lanjut Bawa ke loadingan ya Karena Fabrik sawit belum buka Setelah 2 bulan ini belum buka Fabrik sawit Ini hasilnya 3 hektare tadi Langsung saja kita bawa ke loadingan Atau ram Meluncur langsung ya Oke let's go Itu kalau dengan ini Sekitar jaraknya 4 sampai 5 kilo ya Karena apa Karena disini itu dekat pabrik Jadi untuk Keluar sini itu Lo loadingan ram Atau ram itu enggak ada Jadi adanya sekitar 3 kilo an ya 2 sampai 3 kilo 5 kilo Itu baru ada ramnya Oke jadi kita bawa aja Untuk harga di ram Ini sawitnya Sama punya orang juga Enggak ada Kering itu di puan Lagi enggak ada memang Oke Jadi untuk Harga di ram tadi Harganya 2.340 ya Nanti kita lihat Hasil dari SPB nya Atau Kertas Hitungannya Kita lihat Oke ini Dekat banget kan Sama jalan raya Mantap Dekat ke jalan provinsi Dan jalan provinsi ini Kalau kita Ke ibu kota negara Itu cuma Ibu kota nusantara Yang baru ini Cuma 3 jam Itu Nyampe di Wilayah Ibu kota Nusantara Kalau enggak macet ya Karena di wilayah IKN sana Macet katanya Banyak Kendaraan proyek Lalu lalang Oke Kita menuju Lodingan Ini di jalan lintas Provinsi Kaltim Kalteng Kalsel Kalbar Semuanya Kaltara Juga lewat Satu Satu Jalan Itu ya Ini Jadi pertama itu Dari Kita dari ujung ya Kaltara Terus Kalimantan Timur Sama Rinda Balikpapan Terus Kemudian Penajem IKN Lewat sini Baru Nyampe Ke Kalimantan Selatan Habis Kalimantan Selatan Lalu Kalteng Kemudian Kalbar Kalimantan Balikpapan Lanjut Setelah Itu Ini Nyampe Di Lodingan Nah Itu Ada yang menarik Itu Punya Teman 8 hektar 8 hektar 8 hektar Dia bawa 8 hektar Itu Kurang lebih Satu ton 8 hektar Punya orang Jadi ini merata Di daerah sini Merata Nggak cuma Sawit Yang kita bawa Ini merata Di sini Hasilnya Segini Oke Sampai Di sini dulu ya Bersama Kesong Ham Kita langsung Bongkar Lalu Lalu Nanti Kita Sepil Dapatnya Itu Berapa Yang jelas Uangnya Ya benar 700 ribu Untung harga saya Itu mahal 772 ribu Untuk Berat 3,3 picor Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!